yang keempat apa tadi cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal itu bagaimana pak kembali lagi kepada sistem ayat yang mengatakan berdoa ketika saat jenengan berdoa contoh-contoh kumpama sampai berdoa dengan membaca surat fatihah ditujukan pada orang tua atau berdoa dengan bahasa ketika jenengan iku membaca fatihah atau berdoa dengan bahasa Quran yang lainnya ruhaniah sampai iku sampai lepas rasa keakuan iman diri jenengan yang melakukan tetapi sampai tetapkan keakuannya hidup Allah di dalam diri yang melakukan itu caranya pak setelah itu apa yang kau minta nanti akan kukabulkan intinya kita mau mengambil sesuatu minta sesuatu harus ngomong dulu dong mendoi terhadap yang memiliki itu berarti ruhaniah kita harus makrifat Allah dulu caranya tajalikan apa yang terjadi pada diri anda jangan taholikan merasa diri kita ada merasa diri kita yang berdoa merasa diri kita yang mengirim doa hilangkan tetapkan rasa iman keakuan Allah itu sendiri selanjutnya al-anfal al-anfal oh iya iya jadi di melempar itu coro syariat ada kaitannya dengan peperangan pak ya ketika zaman rasulullah dan para sahabat perang melawan orang kafir ini secara mutasabihatnya bisa diterima hanya golongan yang sudah duduk di hakikat makrifat pak imannya karena hanya pada Allah beliau-beliau itu tidak melihat makhluknya tapi beliau-beliau basirohnya itu mata hati hatinya itu melihat hidup yang berlaku dan hidup itu tidak ada makhluk satupun yang memiliki tidak ada hidup itu yang memiliki cuma Allah cuma Allah ayat ini bisa difahami dan berlaku bagi hanya golongan yang ruhanianya sudah makrifat pada Allah pada Allah apapun itu yang terjadi pak satu contoh jadi dengan melempar batu sepertinya kita makhluk tapi kalau kita urai yang sebenarnya di dalam diri kita itu ada siapa hidupnya siapa jelas Allah hidup itu berarti yang melempar sesungguhnya adalah Allah nikim maksudnya ada di situ pak ditegaskan surat al-anfal ayat 17 surat al-anfal ayat 17 disitu dikatakan coba saya lihat sebenarnya itu yang membunuh itu Allah bukan yang membalang melempar tapi sesungguhnya yang melempar adalah itu bagi ruhaniah yang mata hatinya sudah tidak buta pak pasti masuk di dalam ayat ini semua apa yang dilakukan sepertinya makhluk bagi ahli suhud yang ruhaniahnya itu mata hatinya basironya sudah buka sudah tidak buta lagi pasti yang nyata yang melakukan itu hanya la'aw Allah tapi bagi ahli hijab gak bisa pak gak bisa sampai jengking buatan sakit tetap imannya itu terhadap makhluk terhadap makhluk oleh sebab itu harus revolusi iman yang tadinya iman kita terhadap selain Allah yang bergendak dan segalanya direvolusi hanya pada Allah jalannya terimalah ajaran dinul hak ini baru masuk itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati